Lebih dari sepekan setelah banjir bandang yang mematikan di kota dirna wilayah timur Libya yang disebabkan oleh badai dan hujan lebat serta diperparah oleh kerusakan dua bendungan Libya masih menyisakan ribuan korban hilang yang kemungkinan besar sulit ditemukan Tim evakuasi masih berjibaku dengan kondisi medan yang tidak didukung dengan fasilitas yang baik Hingga saat ini terdapat perbedaan data mengenai jumlah korban tewas dan jumlah orang yang hilang karena pejabat menggunakan metode yang berbeda dalam pencatatan Menurut laporan dari Reuters, wali kota dirna memperkirakan bahwa lebih dari 20 ribu orang masih belum ditemukan setelah banjir tersebut Sementara itu, Perserikatan Bangsa-bangsa melalui kantor koordinasi urusan kemanusiaan mencatat bahwa sekitar 10.100 orang masih belum ditemukan sebagai akibat dari bencana ini